Shalom, salam, sukacita. Renungan malam seiman kembali hadir yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dwi Jai Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judul Renungan malam seiman pada malam hari ini adalah Bersyukur untuk kemurahan Allah. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Korintus 9 ayat 11 Kelimpahan berkat Tuhan adalah satu hal yang kita perlu syukuri. Lebih banyak kita merasa bersyukur maka kita akan lebih banyak lagi berkat dan manfaat yang kita peroleh untuk kesehatan fisik, mental, dan rohani bahkan membuat kehidupan sosial kita yang lebih baik. Bukan hanya mengenai harta benda yang kita miliki yang membuat kita merasa syukur. Akan tetapi kita dapat juga bersyukur karena memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Memiliki situasi dan kondisi yang baik begitu juga semua aspek dalam kehidupan yang mungkin tidak menguntungkan sekalipun. Mengapa? Mengutip dari jurnal The Royal Society rasa bersyukur memberikan berbagai manfaat termasuk yang pertama menjaga kesehatan tubuh. Bersyukur ternyata bermanfaat untuk memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ini berkaitan dengan kesejahteraan mental yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan respon kekebalan sehingga dapat membantu meredakan peradangan dan melawan penyakit. Yang kedua meningkatkan suasana hati. Bersyukur merupakan cara untuk meningkatkan kebahagiaan. Bersyukur bisa memberikan emosi positif sehingga meningkatkan suasana hati dan membuat Anda lebih bahagia. Yang ketiga menurunkan resiko depresi. Emosi positif yang tercipta dari rasa syukur terbukti mampu melindungi Anda dari hal-hal negatif yang mengganggu perasaan dan tekanan fisikis. Ini bisa menurunkan resiko stres, depresi, gangguan stres, pasca trauma, atau gangguan mental lainnya. Yang keempat meningkatkan kualitas tidur. Kesejahteraan fisik dan mental yang timbul dari rasa syukur juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Orang yang bersyukur cenderung bisa tidur lebih nyenyak dan lebih lama di malam hari. Yang kelima menciptakan rasa percaya diri. Bersyukur memfokuskan pikiran dan hati pada hal-hal yang positif dari diri Anda. Ini dapat menumbuhkan kepuasan dan harga diri. Dengan begitu Anda menjadi lebih percaya diri dan terhindar dari sifat rendah diri atau perasaan iri dengan orang lain. Yang keenam membuat hidup lebih optimis. Belajar bersyukur bisa membuat Anda lebih menghargai hal-hal yang Anda miliki. Ini akan membuat Anda merasa cukup dan optimis dalam menjalani kehidupan. Yang ketujuh meningkatkan hubungan sosial. Orang yang bersyukur akan membawa energi positif dalam setiap aktivitasnya. Ia juga cenderung untuk senang berinteraksi dan membantu satu dengan yang lain. Ini bisa menciptakan suatu hubungan sosial yang sehat. Dengan melihat banyak berkat bersyukur. Mengapa kita tidak lebih banyak bersyukur? Marilah kita memupuk perasaan bersyukur dalam segala situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.